Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Wapucitik, ini BD14190026 Kali ini saya akan mendeskripsikan tanaman Sentrosema Pubesjens Sentrosema Pubesjens adalah tanaman yang sering dijadikan sebagai pakan ternak Tanaman ini berasal dari Amerika Serikat Selatan Dan sudah mulai tersebar di kawasan Asia Tenggara termasuk di Indonesia Sentrosema Pubesjens merupakan tanaman yang berasal dari keluarga Faba Jae Tanaman ini memiliki beberapa sebutan seperti Sentro Butterfly Bee atau Spur Butterfly Bee dalam bahasa Inggris Tanaman Sentrosema ini sendiri memiliki beberapa nama sinonim seperti Sentrosema merupakan tanaman yang dapat hidup di daerah tropis dan sub-tropis Serta dapat tumbuh dengan baik di berbagai jenis tanah Tanaman ini dapat ditemukan di pinggiran sungai, pantai, jalan, perkebunan kelapa, tanah asam, tanah kering, ataupun tanah yang memiliki drenase yang berat Sentrosema ini dibudidayakan di daerah tropis lembab dengan ketinggian sekitar 600 hingga 900 meter Tumbuhan ini membutuhkan curah hujan tahunan sebesar 1500 atau lebih Namun juga toleran terhadap curah hujan yang lebih rendah Sentrosema ini tetap dapat tumbuh ketika tempat tumbuhnya tergenang air Dan akan bertahan di musim kering yang berlangsung sekitar kurang lebih 3-4 bulan Namun tidak untuk masa kering yang lebih panjang Sentrosema ini tidak dapat tumbuh pada daerah yang bersungguh rendah Pertumbuhan akan menurun ketika suhu turun di bawah 20 derajat Dan pertumbuhannya akan menjadi buruk bila suhu turun di bawah 15 derajat celcius Pada perbanyakan sentrosema pupas jens Biasanya menggunakan biji Bisa juga menggunakan stek ataupun layar Naman sentrosema pupas jens Disini benih sentrosema itu memiliki domansi mekanis yang harus dipecah Dengan cara merendam benih selama 3-5 menit dalam air 20-85 derajat celcius Setelah benih melewati masa istirahat domansi Benih dapat diinopulasi dengan risopium dan ditanam dengan penanaman tanpa olah Kedalaman penanaman benih umumnya adalah 2,5-5 cm Kedalaman yang lebih dangkal digunakan jika kelembapan tanah itu sesuai Tapi jika tanah kering benih harus ditanam lebih dalam untuk mencapai kelembapan Sentrosema pupas jens merupakan hijauan yang menjanjikan di daerah yang mencari alternatif untuk meningkatkan kandungan protein pakan ternak Mudah untuk mengelola dan meningkatkan kadar nitrogen tanah Tidak memerlukan teknologi ataupun peralatan khusus untuk menanam Karena tanaman ini melilit dengan kuat Tanaman ini secara alami menekan gulmah dengan membuat penutup tanah yang padat dan cukup baik dalam menyebar secara alami Untuk menutup area permukaan yang luas Kombinasi rumput dan sentro ini lebih menekan gulmah dibandingkan kombinasi rumput dan legum Serangga merupakan masalah terbesar bagi tanaman sentrosema ini Hama termasuk kumbang, kemudian ada trips, laba-laba merah, lalat kacang, dan ulat Sentro sebagian besar tidak terpengaruh oleh penyakit dan cenderung tidak mengalami serangan besar Penyakit jamur yang pernah menyerang sentro antara lain adalah bercak daun, antraknosa, dan penyakit awar, bizotonia, dan layu Solusi sederhana untuk mencegah hama dan patogen ini adalah menebas dan mengobati spot-spot dengan pesticida Sentrosema pubersens merupakan tanaman yang merambat dan memanjat serta memiliki masa hidup yang relatif lebih lama Beberapa ciri-ciri fisik dari tanaman ini adalah memiliki batang yang agak berhubu, berukuran dengan tinggi sekitar 5 meter dan memiliki akar lateral Kemudian memiliki daun sebanyak 3 dalam 1 tangkai, berbentuk elips dan seperti telur berwarna hijau gelap, berbulu lembut pada kedua permukaan daun dan berukuran dengan 4 dan lebar 3,5 cm Kemudian memiliki bunga yang berbentuk pupuk, berwarna ungu dengan sedikit putih Memiliki buah yang berbentuk polong panjang, berisi biji sebanyak 12 sampai 20 biji, berwarna hijau saat muda dan coklat setelah tua Dan berukuran panjang sekitar 7,5 hingga 15 cm Kandungan dari daun centrosema pubescen sendiri memiliki energi berjumlah 4354 Kemudian ada protein sebesar 23%, seratnya 8%, ampu 9%, kalsium 1,2%, kalsium 1,8% Dan lain kali sebagai centrosema pubescen sebanyak digunakan sebagai hijauan dan super protein bagi terak pengembalaan dari Meksiko selatan hingga ke Kolombia Pada abad ke-19 itu ditanam di Indonesia dan semenanjung Malaya Ini beradaptasi dengan baik dengan kondisi tropis dan ketinggian di bawah 600 meter dari permukaan air laut Centrosema ini ditanam sebagai tanaman penutup karena secara alami menekan gulmah dan sangat toleran terhadap kekeringan Centrosema tidak dapat mentolerir suhu dingin tetapi memiliki kebutuhan tanah dan curah hujan yang sangat rendah Tanaman ini tidak cocok untuk dikonsumsi manusia tetapi memberikan manfaat melalui kesukuran tanah dan kesehatan hewan Tanaman ini dapat dibedidayakan di daerah dengan curah hujan berkisar antara 1000-1750 per tahun Namun tanaman ini memiliki toleransi kekeringan yang sangat yang wajar berkat sistem akarnya yang dalam Sehingga dapat menyerap air dari kedalaman yang signifikan Tumbuh dengan baik di tanah yang miskin nutrisi atau nutrisi yang sangat rendah Centrosema pupus jens dapat ditupang sarikan dengan rombutan sehingga meningkatkan protein dari pakan ternak Daunnya juga bisa dijadikan sebagai sumber protein yang murah untuk ayam broiler Ini adalah sumber kalsium dan kalium yang baik untuk hewan Tanaman ini memiliki kandungan kalsium yang cukup tinggi pada daunnya Sehingga penambahan kalsium menjadi penting Pengapuran adalah cara yang baik untuk meningkatkan pH tanah dan memasuk kalsium ke tanaman yang akan meningkatkan kandungan kalsium pada daun Centrosema adalah hijauan tropis sehingga membutuhkan fosfor yang sangat rendah tetapi merespon pemurukan fosfor Daun harus minimal 0,16 fosfor saat pembentukan bunga Fosfor yang tersedia ideal di tanah untuk hasil yang baik adalah 2-5 mg fosfor per kg tanah dan 12,4 mg per kg tanah kalium Centrosema mampu menghasilkan hingga 4.950 kg per hektare bahan Selanjutnya adalah ketahanan centrosema terhadap kondisi ekstrim Centrosema memiliki kemampuan toleransi terhadap stres dan akan menghasilkan hasil yang optimal di tanah subur Yang mengandung kalsium, fosfor, molybdenum, kalium, dan tembaga Tetapi masih akan membutuhkan hasil jika tanah kekurangan unsur hara ini Di tanah dengan nutrisi yang buruk, bijinya akan merespon dengan baik jumlah fosfor, molybdenum, dan magnesium yang ada Centrosema sangat toleran terhadap kekeringan karena sistem perakarannya yang dalam Membuatnya mampu menggunakan air tanah jika tidak tersedia air lain Dalam kasus kekeringan, tanaman beradaptasi dengan menjatuhkan daunnya Centrosema juga sangat mampu menahan genangan air, banjir, dan kededuhan sambil tetap menghasilkan hingga 80% dari jumlah optimalnya Hasil centrosema tidak dipengaruhi oleh asam atau tanah aluminium yang sangat tinggi dengan fosfor rendah Namun, hal ini dapat meningkatkan hasil hijauan ketika pH tanah dinaikan menjadi 6 dan setelah penambahan fosfor sebesar 30-60 kg per hektare Cukup sekian penjelasan mengenai deskripsi tanaman Centrosema Pubescen yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya, saya mohon maaf, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh